Hai perbandingan secara nyata ya ya Assalamualaikum Alhamdulillah kita sekarang ini ada di kebun kakao ya hanya beberapa sih karena sudah mulai dikurangin ya itu lihat kebun kakao yang mulai dikurangin karena memang menanam kakao nggak semudah yang kita pergilakan banyak hama dan penyakitnya dan kebetulan saya dulu pernah kuliah di lembaga pendidikan perkebunan di Yogyakarta yang mempelajari tentang tanaman-tanaman perkebunan ada karet sawit dan diantaranya adalah kakao atau coklat nah tanaman kakao ini terusan kalau waktu saya mempelajari itu termasuk tanaman yang penuh dengan hama penyakit ya Anda lihat mudah sekali buahnya itu kena penyakit bahkan usuk ya usuk buah ini lihat nih ya ini lihat ini sampai kelopos kayak gini ya jadi mudah sekali ya tanaman apa apa kakao itu kena penyakit kalau enggak benar-benar melihara secara apa teliti jadi ibaratnya mah kakao mah seperti kita memelihara bayi dan kenapa sih saya harus 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 membuat video tentang kapal ini karena ternyata sebuah lembaga riset resmi di Singapura itu menemukan atau meneliti tentang durian dan menemukan kenyataan bahwa kakao adalah nenek moyang dari durian dan ini sungguh mengejutkan gitu bagi kita semua karena ketika kita tahu bahwa nenek moyang dari durian adalah kakao jadi kita tahu seperti yang saya uraikan tadi bahwa kakao itu apa istilahnya penuh dengan hama penyakit ya nyasa benar itu terjadi pada durian yang yang memang bekas salah kali terhadap penyakit apalagi tidak dipelihara seperti ini tidak dipelihara bahkan kemudian cenderung dimatikan atau dibuang makanya gak heran cepat sekali terkenal hama penyakit ya kita ambil satu yang terkenal ya nah nanti kita buka coba oke ini yang yang anda lihat ini bentuk yang nyasa ya bentuk yang masih muda lihat kerat-keratnya memang hampir mirip tapi saya gak jelasnya apa duriannya kenapa bisa timbul curi tapi ketika kita buka nanti itu jelas ya apa ruasnya hampir mirip memang seperti durian jadi saya yang tadinya mempelajari di apa di agronomi tentang ini jadi bermanfaat saya jadi paham bener berarti bener apa yang dikatakan orang bahwa yang namanya durian memang peka terhadap penyakit kenyataannya menek moyangnya jadi kita akan mempelajari ini dan kita akan menjadikan ini sebagai apa dasar kita untuk mempelajari durian secara nyata ya mempelajari durian secara faktual bahwa kita akan melusuri sampai asal-usulnya dan dengan ditemukannya apa kakao atau coklat ini sebagai anam moyang maka kita juga akan mempelajari kakao ini sebagai dasar kita untuk mempelajari durian lebih lanjut lagi sehingga terpecahkanlah banyak misteri tentang durian yang tidak kita ketahui kita akan terus pelajari itu dan pelajari itu lagi semakin lama kita mengenal apa kakao semakin lama kita akan mengenal yang namanya durian oke kita tadi membandingkan secara garis besar atau secara perbandingan kira-kira kita coba lihat perbandingannya secara nyata kira-kira mengontong luar-luarnya bersama ya dijubahkan dan kira-kira kita melihat hampir kesamaan bentuk aja kesamaan bentuk jadi kita tahu kesamaan bentuk yang mengontrol sedangkan kita bisa mengenal itu sebagai apakah ini benar-benar nenek moyangnya durian kita lihat dari sini ya tapi yang jelas nanti apalagi ini nanti kalau dibuka akan terlihat sederhana seperti isi dari durian ini beruas-ruas gitu ada bagian-bagiannya dan itu mirip dengan yang ada di bagian ini sekarang kita buktikan dalamnya ini coklat dalamnya ruas-ruas tapi ini tampak ruas tampak sekat istilahnya ya nah inilah kita coba ya kalau ini yang digunakan bijinya untuk menjadi coklat kalau daging atau apa durian malah dagingnya dulu ini kesukaan saya waktu kecil karena saya tinggal di balong ya balong beji itu kebun coklat di sana luas gak tahu sekarang gimana ini nenek nenek moyang dari durian demikian pula kita lihat ruas yang sebelum dia matang ini ruas-ruasnya jadi jelas ya ini juga saya coba dengan nah ini ada ruas-ruas tapi ini hampir tak sama sekatnya kita pernah dekatkan ada durian yang tampak sekat di NTB jadi itu paling tidak ini juga membuktikan bahwa yang sekarang ini kita makan justru yang dibuang ketika proses pembuatan coklat tapi kalau coklat yang diambil malah bijinya sedangkan durian yang diambil malah daging buahnya jadi beda itu aja ini demikian kepada anda bagaimana sih sesungguhnya nenek moyangnya dari durian itu ya ini terima kasih akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih